Assalamualaikum Wr Wb Dalam hari ini kami dari Terawang Gaib Bersakambangan untuk menguat misteri dimana sebuah tempat makan atau restoran itu menggunakan penglaris kita akan menguat informasi-informasi yang ada berjualan agar laris dan banyak pengunjungnya nanti Kang Mas Ali akan membentangkan ke mediator kita akan tanya-tanya lebih lanjut terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan siapa saya bicara? Dengan siapa saya bicara? Saya personal Iya Padahal ini Saya dipanggil ke sini Saya cuma mau tahu informasi Tentang Masalah pesukihan Buat orang-orang yang berjualan Jadi laris Iya Masalahnya dari mana ini? Saya dari Utara Utara mana? Tepatnya di mana? Jawa bagian Utara Jawa bagian Utara? Iya Umur sudah berapa? Saya 400 tahun Sudah lama ya? Saya mau Menanyakan Setiap orang Usaha Atau perjualan Itu Yang menggunakan Penglaris Itu Mendapatkannya itu Apakah Orang tersebut Langsung Atau lewat perantara? Lewat dukun Oh Jadi ada perantaranya Lewat dukun Iya Hmm Nah Untuk mendatangkan itu Berarti dari dukun tersebut Iya Hmm Ini sosoknya Wujudnya apa itu? Iya Ya Kita Kita besar Sama seperti manusia Hmm Masuk polongan apa? Saya kurungan jin Jin Ya 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 Terus Kalau Sandi kata Kita udah ke Dukun nih Ya Itu Ya Ada perjanjian? Ada Itu berapa lama perjanjian? Pergantung Pergantung Pergantuan dukunnya Ya 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 Dalam 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 penglarisan itu Di dalam sebuah usaha nih Untuk rumah makan Yang paling gampang itu Di usaha yang usaha Makanan Atau usaha-usaha biasa gitu Makanan Makanan Ya Kenapa? Karena Soal rasa Untuk Menarik mereka Biar Kembali lagi Ketempat ini Gitu? Ya Ya Biar Bada Ketagihan Ya Berarti ini Tampono ini Lagi free? Ya Belum ada jugagenya? Ya Ya Kalau sanitar itu Kita sudah Sudah makan di tempat itu Itu Tampono itu Memberikan makanan aneka rasa itu Seperti apa gitu? Menggunakan apa? Ya Saya jilat Oh Dijilat dulu makanan itu Ya 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 Ada pengaruhnya? Ya 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 Pasti yang makan itu Pasti akan kembali lagi? Pastinya beda Lebih enak Oh Gitu Tapi kalau Tapi kalau dibawa pulang itu Ada perbedaan? Gak ada Tetap sama? Sama Jadi Antara dimakan di tempat Sama dibawa pulang Itu sama? Sama Tidak ada bedanya sama sekali lagi? Iya Sekarang saya tanya Orang-orang Orang-orang Yang tidak bakal Dia istilahnya mempan Makan di situ Itu orangnya seperti apa? Yang selalu berdoa Sebelum makan Terus? Ya Dia pasti kalau Kalau awalnya itu berdoa Dia tidak akan terpengaruh? Iya Iya Jadi seperti itu ya Jadi seperti itu ya Untuk Makanan tersebut ya Iya Sudah dijilatkan Iya Sudah dijilat Iya Tapi Makanan tersebut itu Bisa gak untuk Dimentahkan Ini dibawa pulang nih Iya Kita Kita mentahkan untuk Jilatannya tadi Di tempat usaha Di tempat usaha Itu dikasih sesaji Atau emang dari awalnya sudah tidak perlu lagi atau dikasih apa di tempat usaha itu gak? Terus ada tandurannya Tandurannya apa? Iya Semacam Yang dari tubuhnya Itu wajib kita repi usaha? Iya Biasanya dalam bentuk apa? Bunga dan air Dimatikan ke tempat Terus di Apa itu? Dikuburkan Dikuburkan di tempat usaha? Iya Tapi kalau andekatan usaha tersebut tuh Bukan usaha yang Apa namanya? Permanen Dia menggunakan tenda-tenda gitu Gimana itu? Itu hanya campi-cambi saja Oh di campi-campi saja? Iya Terus keseharian kamu itu Makan apa? Kamu dikasih makan? Iya Makanannya apa? Saya makanannya Pembang Pembang? Iya Pembang apa? Pucurupa? Iya Atau hanya Pembang? Pucurupa Pembang? Atau hanya 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 Pembang? saya sendiri cara masing-masing iya pakai ludah kalau gundi dia hanya menarik pelanggan saja sama menarik agak ya berarti yang menggunakan ludah itu cuman sama kamu iya eh nggak kelihatan ya Pak itu juga saya efek samping setelah makan itu cuman apa itu apakah dia jadi ketagihan atau efek sampingnya ketegahnya apa ya ketagihan terus hahaha lain-lain nggak ada nanti kalau kita mau makan jadi berdoa dulu ya agar kita nggak terpengaruh oleh itu ya saya mau tanya ciri-ciri dari tempat usaha atau tempat makan yang ada penglarisnya itu gimana asap-tempat nggak kelihatan ternyata sama sekali tapi beda itu ini ada nggak bisa Oh ya dalam perjanjian dengan pemilik-pemilik usaha itu ada nggak tumbalnya ada apa itu dari keluarganya sendiri dari keluarganya kenapa itu hahaha walaupun sudah sukses kami minta nyawa hahaha harus itu iya lain dari itu nggak ada berarti efek dampaknya dampak yang akan yang akan dialami oleh sang pemilik itu selain dia dapat usaha juga maju hartanya banyak tapi dia harus mengkorbankan keluarganya kenapa enggak ini enggak cuma ngasih sesajat aja kalau nggak bisa bisa nggak maju sama sekali nggak maju iya kalau sandi kata ini kan ditasih ya sesaji tapi di tempat usaha itu lupa tidak memberikan sesaji sepi bakal sepi ya begitu wajib terus dan terus ya Iya jangan sampai lupa itu ada nggak target dalam artian ini satu hari itu akan menghasilkan sekian atau nantinya sukses ini akan suksesnya itu akan berapa lama gitu tapi biasanya satu hari berapa hahaha enggak pasti oke pemirsa sekian informasi yang kita kuat untuk mencari untuk keluarkan dulu oke pemirsa ini hasil tadi yang dikabarkan oleh analis ini sudah kita tadi udah memasukkan makhluk yang ada bisa diterangkan untuk gambarnya ini bentuknya seperti apa ini sebenarnya itu sejenis gandar yang model ini kalau yang model ini pengelarisennya mencidak pakai lidahnya ini biar rasanya lebih lebih juga sama yang lain juga biar buat narik juga lebih oke tapi kita diterangkan dan untuk pesan-pesan buat pemirsa semua sebelum kita makan sebelum kita masukin tempat makan kemudian mari kita berdoa panjatkan iji beri kepada ubat penelusuran, kesugihan beragam tempat makan atau usaha tunggu konten-konten kita berikutnya video-video kita berikutnya jangan lupa subscribe, like, dan komennya berilah komen yang membangun buat kita begitu sekian oh iya loncengnya jangan lupa mohon maaf oke hari malam hari yang cukup sekian tunggu di video berikutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati